Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-temanku semua Jumpa lagi di channel youtube saya Masakan Mama Ina Kali ini saya mau masak Empek-empek dos ya bunda Empek-empek tanpa ikan Ini nanti hasilnya itu Lembut Mantul banget pokoknya Gak keras, gak alot Juga enak banget Disini udah saya siapkan Bahan-bahan untuk empek-empeknya terlebih dahulu Nanti menyusul Kuah cukonya ya Nah disini ada tepung kanji 300 gram Tepung terigu 150 gram Jadi perbandingannya Satu setengah ya bunda Lalu untuk bumbunya ini ada Tujuh siung bawang putih Satu sendok teh garam Nanti saya menggunakan Setengah bungkus kaldu bubuk Dan lada bubuk Seberempat sendok teh Dua putih telur Dan ini air 300 ml Nah disini langkah pertama Saya akan haluskan terlebih dahulu Untuk bawang putihnya Ini cukup Saya ulek aja ya Bawang putihnya Kita haluskan Mengenakan pengulapan aja Seperti ini Seperti ini Oh ya bunda sambil nonton Pastinya jangan lupa like dan subscribe Dan aktifkan tombol loncengnya Biar gak ketinggalan Video-video baru saya Karena disini Tiap harinya Saya akan upload Satu video ya Nah ini udah halus ya Gawang putihnya Saya sisihkan terlebih dahulu Selanjutnya disini Saya siapkan panci Atau pen Saya akan masukkan Air 300 ml airnya Serta 150 gr tepungnya Saya tambahkan Lada bubuknya Sekitar 1,4 sendok teh Lalu ini Kaladu bubuknya Saya masukkan Setengah bubuk Terlebih dahulu Selanjutnya Bawang putih Yang sudah kita haluskan Bersamaan Garam Kita masukkan Cukup Selanjutnya Saya akan aduk-aduk Kita aduk-aduk dulu Sampai si tepungnya ini Larut terlebih dahulu ya Jangan dipanaskan Kalau dipanaskan Langsung nanti Stekturnya itu Akan mengumpal-umpal Tengahnya mentah ya Jadi kita larutkan dulu Tepungnya Setelah larut seperti ini Setelah larut seperti ini Selanjutnya siap untuk kita masak Saya akan melakukan api Dengan api Kecil saja Kita masak Sambil kita aduk-aduk Ini dimasak Sampai Mengental Menjadi satu Adonan ya Nah ini Pennya sudah mulai panas Kelihatan Ini sudah mulai Menggumpal-gumpal ya bunda Kita terus aduk-aduk Sampai airnya ini mengering Adonan mengumpal menjadi satu Jangan sampai ditinggal Terus diaduk ya Nah ini adonan sudah Mulai menyatu Airnya sudah mengering Nah sudah cukup Seperti ini ya bunda Adonannya Selanjutnya saya patahkan api Dan adonan Saya pindahkan Ketempat lebih Lebar Untuk mencampur Tepung kancinya Ini saya akan Pindahkan Ketempat Yang lebih Lebar Saya sedikit Buka Biar uah panasnya Keluar dulu ya Biar telur yang kita Masukkan Tidak langsung matang Nah ini bunda Maaf ini tadi Videonya terputus ya Selanjutnya Ini telur Dua putih telurnya Tadi saya masukkan Seperti ini Lalu kita Sedikit Penyet-penyet Kita campur Ini tadi Videonya terputus Waktu Masukkan telurnya Nah sudah cukup Seperti ini aja Ini tidak perlu Kalis-kalis Cukup dicampur aja Seperti ini Lalu saya masukkan Ini tepung Kancinya Setengahnya dulu Kita campur Kembali Perlahan Nah setelah Tepungnya Diserap Oleh Adonan Telur Tepung terigunya Kita masukkan Semua Sisa Tepung kancinya Dan disini Saya akan Lanjutkan Adoni Pakai tangan Biar cepat Tercampur Dan sektor Adonnya Ini udah Tidak panas lagi Jadi Tangan kita Kuat Untuk Mengoleninya Pastikan Tangan kita Udah bersih Kita Campur Campur aja Seperti ini Ini Tidak perlu Over Diolene Kayak Mengoleni Roti Ataupun Donat Cukup Kita campur Tepungnya Ini Menyatu Tepung kancinya Menyatu Dengan Adonan Tepung Terigu Dan telurnya Nah Seperti ini aja Ini Sudah cukup Tercampur Lalu Saya akan Bersihkan Tangan saya Setelah ini Bisa Kita Bentuk Ini Saya Siapkan Wadah Dulu Saya Kasih Taburan Sedikit Tepung Untuk Isian Kapal Kapal Selam Saya Hanya Menggunakan Satu Kutih Telur Saya Bikin Sedikit Aja Banyak Yang Sanjernya Ya Bunda Ini Kita Aduk Aduk Tambahkan Sedikit Garam Aja Ini Biar Ada Rasa Bulihnya Nah Sudah Cukup Ya Seperti Ini Saya Sisihkan Dulu Lanjut Ini Tangan Saya Baluri Dengan Sedikit Tepung Lalu Saya Ambil Sedikit Adonan Kita Kepalkan Nah Setelah Bulet Seperti Ini Lalu Sedikit Kita Bikin Lonjong Lalu Kita Kasih Lubang Di Tengahnya Disini Saya Bikin Untuk Kapal Selam Terlebih Dahulu Ya Cantik Saya Kasih Kocokan Telur Tadi Nah Lalu Kita Tutup Usahakan Tidak Bocor Kita Tutup Perlahan Ya Ini Terlalu Banyak Ini Tadi Isinya Ya Bunda Kapal Selam Yang Kedua Sudah Sukses Bisa Kita Kancing Kita Nah Seperti Ini Kita Kancing Seperti Ini Saya Sisikan Lagi Untuk Kapal Selam Saya Akan Ambil Lagi Sampai Telurnya Itu Habis Ya Bunda Adonan Telur Habis Sekitar Jadi Empat Kapal Selam Ya Lalu Kita Tutup Usahakan Tidak Bocor Kita Tutup Perlahan Ya Ini Sudah Dapat Empat Ya Bunda Yang Kapal Selam Selanjutnya Sisa Adonan Akan Saya Bikin Selenjer Kita Bulatkan Dulu Lalu Kita Bulatkan Memanjang Seperti Ini Nah Seperti Ini Sisihkan Saya Ambil Lagi Adonan Kita Kepalkan Dulu Ini Empek Empek Nya Sudah Selesai Saya Bentuk Semua Selanjutnya Saya Akan Rebus Ini Jadi Banyak Banget Ya Bunda 4 Kapal Selam 8 Selenjer Nah Ini Air Rebus Sudah Mendidih Ya Bunda Selanjutnya Saya Tambahkan Sekitar 1 Sendok Makan Minyak Kureng Lalu Terlebih Dahulu Yang Saya Rebus Yang Kapal Selam Saya Masukkan Kapal Selam Ini Nanti Kalau Matang Adonan Mengapun Ya Bunda Ini Semua Muap Saya Masukkan Langsung Sekalian Selenjernya Nah Ini Bunda Kelihatan Yang Saya Masukkan Duluan Kapal Selam Sudah Mulai Ringan Sudah Mulai Bergerak Gerak Karena Ini Ada Isinya Telur Tetap Kita Biarkan Meski Sudah Mendidih Dia Sudah Lepas Dari Pancinya Sudah Mulai Ringan Naik Tetap Kita Rebus Biar Matang Sampai Dalam Ini Mendidih Kembali Airnya Nah Ini Bisa Dilihat Sama Sekali Tidak Lengket Di Dasar Ya Sudah Kokoh Tinggal Matangkan Aja Empek Empek Nah Ini Bunda Empek 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 Udah Benar Benar Mengapung Dan Mulai Mengembang Ya Tapi Ini Tetap Saya Rebus Terlebih Dahulu Biar Benar Benar Matang Sampai Dalam Kita Rebus Dengan Api Kecil Aja Sekitar 10 Menit Ya Bunda Meskipun Ini Nanti Habis Ini Ditiriskan Kita Goreng Tapi Gorengnya Itu Kan Tidak Lama Jadi Empek Rebusnya Harus Benar Benar Jadi Empek Yang Matang Ini Bunda Empek Empek Nya Udah Mengembang Lebih Besar Lagi Seperti Ini Dan Benar Benar Udah Matang Selanjutnya Saya Padamkan Api Dan Bisa Kita Tiriskan Ya Kita Tiriskan Mudah Nirisinya Pakai Sarang Seperti Ini Nah Hasilnya Cantik Setelah Setelah Ditiriskan Ini Akan Kembali Ke Bentuk Asalnya Nah Sambil Nunggu Empek Empek Tadi Benar Benar Dingin Ya Selanjutnya Saya Siapkan Terlebih Dahulu Untuk Kuah Cukonya Disini Ada Gula Aren 250 Gram Kalau Nggak Ada Gula Aren Bisa Gula Jawa Biasa Gula Merah Biasa Tapi Biasanya Kalau Untuk Kuah Cuko Empak Empak Itu Enaknya Gula Aren Warnanya Lebih Cantik Lalu Untuk Bumbunya Ini Ada 6 Buah Cabai Merah Besar 7 Siung Bawang Putih Asam Jawa Lalu 2 Sendok Makan Gula Pasir Air 300 Mili Dan 1 Sendok Teh Garam Nah Disini Selanjutnya Terlebih Dahulu Saya Akan Haluskan Bumbunya Ini Bumbu Saya Akan Haluskan Terlebih Dahulu Nah Ini Sedikit Saya Potong Dulu Bumbunya Lalu Saya Tambahkan Sedikit Air Dan Saya Haluskan Setelah Dihaluskan Bumbu Saya Tuang Kedalam Pen Lalu Gula Jawanya Tadi Atau Gula Arenya Saya Masukkan Sekalian Asam Asam Jawa Dan Gula Pasir Garam Serta Air Sisa Airnya Tadi Ya Bumbu Selanjutnya Ini Dimasak Sampai Mendidih Dan Gulanya Larut Nah Ini Bunda Kuat Cukon Sudah Mulai Mendidih Dan Gula Sudah Mulai Larut Ya Ini Kita Biarkan Tetap Mendidih Seperti Ini Tetap Kita Rebus Kita Masak Sekitar 3 Menit Biar Benar-benar Matang Karena Ini Tadi Kan Bumbunya Itu Mentah Jadi Biar Tidak Langu Benar-benar Matang Kita Terus Masak Terlebih Dahulu Kuat Cukonya Nah Setelah Dimasak Selama 3 Menit Dalam Posisi Mendidih Seperti Ini Ini Benar-benar Udah Matang Ya Bunda Kuat Cukonya Selanjutnya Saya Padang Api Dan Akan Saya Saring Cukonya Kita Saring Dulu Ini Yang Masih Kelihatan Mengumpal Itu Apa Asam Jawanya Tadi Ya Bunda Lalu Kita Tekan Tekan Kita Turuni Ini Kan Ada Ampas Tadi Sekalian Ampas Kita Masak Jadi Kuat Cukonya Itu Hasilnya Bening Sudah Cukup Seperti Seperti Ini Aja Saya Sisihkan Dulu Lanjut Saya Akan Bik Goreng Empek Empek Nyanyi Minyaknya Saya Kasih Satu Sendok Teh Tepung Tapioca Gunanya Ini Biar Nanti Empek Empek Nyanyi Goreng Nggak Meletus Ya Kita Tunggu Minyaknya Panas Terlebih Dahulu Setelah Minyak Panas Ini Terlebih Kedahulu Yang Saya Goreng Yang Kakal Selam Kita Goreng Sampai Sedikit Kecoklatan Nggak Perlu Terlalu Kering Kering Karena Ini Empe Sebenarnya Sudah Matang Kalau Bunda Enggak Mau Berbau Minyak Bisa Juga Tanpa Diboreng Langsung Dimakan Aja Sudah Enak Nah Ini Empek Empek Sudah Matang Ya Bunda Seperti Ini Selanjutnya Dikasih Isian Telur Saya Akan Tunjukin Kalau Telurnya Itu Benar Benar Matang Di Dalam Seperti Ini Telurnya Benar Benar Matang Ini Memang Sedikit Isian Telurnya Karena Cuma Satu Budi Telur Saya Jadikan Empat Lalu Saya Akan Potong Kecil Nah Ini Dipotong Aja Kelihatan Empu Banget Pokoknya Bunda Enggak Akan Kecewa Pakai Resep Ini Untuk Ide Jualan Bisa Untuk Cemilan Sendiri Bisa Untuk Cemilan Acara Juga Bisa Lalu Kita Sajikan Dalam Piring Saji Seperti Ini Selanjutnya Bisa Kita Siram Dengan Kuah Cukoh Kuah Kuah Cukoh Itu Bersih Cuklat Bersih Seperti Ini Ya Ditambah Ketimun Tambah Mantap Banget Silahkan Dicoba Ya Bunda Terima Kasih Sudah Selalu Nonton Video Saya Jangan Lupa Like Subscribe Untuk Ikuti Resep Saya Berikutnya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai